Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas khadir Allah SWT, atas semua lipan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktifitas dalam masa pandemi COVID-19 ini dan bersempena dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah 2021 Mesehi. Salam dan salawat kepada Jangan Besar Labi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa'ala di Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Raduyendra SSIMSC bersama lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Kali ini kita akan bersama dengan rekan-rekan Prodi Matematika Pasca Serjana Universitas Riau untuk melaksanakan praktikum dalam tema mengenal time series dengan R sesi 1. Jadi kita akan melakukan beberapa sesi khusus untuk menggunakan software R dalam mengupas tentang time series. Nah yang akan kita bahas sesi 1 ini tentu hal yang dasar. Oke tentu yang dasar sekali. Kita akan lihat R kita. Ini adalah R. Desebusi R kita. Nah dalam R ini diketahui kita memiliki dua layar. Yang pertama adalah layar konsol seperti yang saudara lihat. Yang kedua nanti ada layar yang disebut dengan layar editor atau layar skrip tempat membuat rumus. Kita panggil di sini file new script. Nah ini adalah layar editor atau skrip yang digunakan untuk merancang rumus. Kita akan buka layar ini sekali dua yaitu dengan mengambil perintah Windows dan vertikal ini. Maka di sini akan muncul layar utama konsol dan layar editor atau skrip. Layar konsol seperti kalkulator untuk mengeksekusi operasi matematika. Yang biasa kita lihat mungkin 6 kali 7 seperti ini. Atau nanti 9 pangkat 2 dan seterusnya. Sedangkan layar skrip adalah layar untuk merancang rumus. Contoh misalnya kita merancang rumus ukuran persegi. Ukuran persegi. Nah ukuran persegi itu kita beri kecil kurang. Kecil kurang ini tanda sama dengan. Lalu function. Function adalah diikuti oleh hal yang dapat menyelesaikan ukuran persegi. Di antara yang ingin kita masukkan adalah panjang dan lebar. Nah kita ingin buka dengan langkah pertama buka dengan kurung kurawal. Itu selalu jangan lupa buka kurung kurawal. Lalu kita ambil luas. Di mana luas itu rumusnya. Ingat kecil kurang. Kecil kurang menunjukkan tanda sama dengan. Panjang kali lebar. Lalu kita akan pakai keliling. KLL. Itu dua kali panjang. Dikali dengan dua kali lebar. Enter. Lalu kita panggil list. List itu artinya yang mau kita tampilkan pertama sekali luas. List itu luas sama dengan luas. Lalu kita akan panggil keliling. K-liling. Tadi kita beri nama pada rumus KLL. Lalu enter tutup dengan kurung kurawal. Cara menjalankan sort semua dalam layar editor. Lalu cari menu run line selection. Diklik. Lalu semuanya akan pindah ke layar utama, layar konsol. Jika semua tandanya merah berarti dia sukses untuk pertama. Nah cara menjalankan kita klik di sini. Kita ketik ukuran persegi. Karena kita beri nama ukuran persegi. Masukkan panjangnya sama dengan 9. Dan lebar sama dengan 10. Maka kita enter. Maka dia akan memberikan sesuai dengan list. Tadi ada luas dan ada keliling. Maka dia juga akan menghasilkan luas dan keliling. Nah untuk angka lain kita tinggal mengetik ukuran persegi. Ini yang nama yang kita beri tadi. Kalau kita ganti panjangnya 0,7. Lebarnya sama dengan 97. Maka dia akan memberikan nilai luas 67,9 keliling 71,6. Ini adalah keistimewaan dari R. Nah kita juga akan melihat ukuran statistik misalnya. Ukuran statistik kita akan kecil, kurang. Di sini function diikuti oleh data biasanya. Kita akan buka dengan kurung-kurang awal. Kita cari rata-rata. Rataan. Di mana rata itu sum jumlah data dibagi dengan. Ingat, rumus rata-rata jumlah data dibagi dengan n. Nah ada n. Kita harus definisikan n dulu. Kita tarik ke bawah. Kita definisikan n di atas. Jangan terbalik. Jangan rataan n dulu. N adalah panjang data. Length data. Panjang data. Rataan. Jadi kita memerlukan variasi. Variasi yaitu sum data kurang. Nah sigma data kurang. Apa lagi? Sum data sigma kurang rataan. Rataan dikuadratkan. Nah ini dia. Kuadrat. Oke. Data yang dikuadratkan. Artinya datanya kita kurang. Lalu kuadratkan dulu. Baru di sum. Lalu kita bagi dengan n kurang 1. N kurang 1. Nah ini variasi sigma x kurang x dikuadratkan. Nah itu dia menjadi sigma xi kurang x dikuadratkan. Ya betul lah. Ini rumah-rumus variasi ya. Oke. Data bank enter. Maka kita panggil list. Kita ingin list itu rataan. Rata-rata. Rataan sama dengan rataan. Sedangkan variasi sama dengan variasi. Tutup kurung dengan kurung kurawal. Nah kita run di sini. Sorot. Cari selection. Nah semuanya merah. Artinya dia langkah pertama benar. Nah cara memanggilnya. Kita masukkan data dulu. Cara memasukkan data itu mudah. Data kecil kurang. C. Ini cara memasukkan data. C datanya mungkin 23. Ada 14. Ada 16. Ada 20. 57. 87. Dan seterusnya. Ini data kita. Kita enter data. Kita lihat data itu seperti apa. Ini data kita. Lalu kita masukkan ukuran statistik. Nah enter. Kurung. Buka kurung. Data. Nah sebelumnya data sudah kita panggil. Kita enter. Nah ini rataannya. Ini variasinya. Nah ini dia akan jadi enak. Jadi sekali lagi kita masukkan data dulu. Data kita mungkin. Ingat cara masukkan data. Data kecil kurang. C. Mungkin data kita. Data tinggi 5 mahasiswa. 167. 176. 157. 187. Dan 168. Ini data tinggi 5 orang mahasiswa. Lalu kita mau cari rata-rata variasi. Cukup ambil ukuran statistik. Nah ini dia adalah data. Nah enter. Nah ini dia tadi. 171 dan 125,5. Nah ini hubungan antara r-editor dengan r-konsol. Jadi kalau begitu, bagaimana cara memahami hubungan ini harus sering-sering banyak buku. Baca buku. Baca buku R. Saya selalu menjelaskan. Baca buku. Tidak cukup hanya perkuliahan kita ini. Tergantung di kelas saja. Nah lalu kita akan masukkan dengan teknik statistik kita. Nah makanya kita akan coba memasukkan data terlebih dahulu. Kita penuhkan layar konsol. Maximize. Nah kita ambil data statistik kita. Data misalnya tadi kita ambil data C. Kita memiliki data set 289. Dan data penjualan 310, 325, 300, terus ada 295, terus ada 316, terus ada 333, 302, enter, eh belum, 301. Terus ada 322, terus ada 346, terus ada 306. Ini data, 306. Nah data, enter, kita panggil data kita, ketik data. Nah ini dia. Nah sekarang kita mau cari berbagai macam operasi dari data tadi. Katakanlah kita mau mengambil data yang ke-2 dan ke-3. Maka kita beri nama DT dulu. Kita mau mengambil data yang ke-2 dan ke-3. Jadi kurung siku C, 2 dan ke-3. Ini dia tutup kurung siku, enter, data. Jadi kita mengambil data yang 310 dan 325. Atau kita mau mengambil DT lagi, kita sebut dengan data, data 1. Kita mau mengambil data yang ke-4 sampai akhir data. Jadi enter, kurung siku C, data yang ke-4 sampai data yang ke-akhir. Akhirnya disebut dengan length, length data. Jadi kita mau tahu length data itu adalah jumlah seluruh data. Jadi kita akan ambil data yang ke-4 sampai akhir data. Ini kita sebut, oh apa ini tidak betul. Data, length data. Data 1. Oh ini ada yang kurang, ini data ini yang kurang. Kalau dia biru berarti ada error, berarti ada yang kurang. Kita enter lagi, data 1. Dia akan mengambil data yang ke-4 dari 4 sampai length data. Length data itu 306. Data akhir. Itu adalah operasi-operasi nanti yang kita perlukan. Sekarang kita akan memotong data pertama. Jadi data 2, kita kasih nama data 2. Kita tidak memerlukan data 1. Berarti di sini data kurung siku minus 1. Data minus 1 itu artinya kita potong data yang pertama. Data 2 kita tengok apa yang terjadi. Kita lihat data yang 289 ini tidak ada. Langsung 3, 10. Jadi kita bisa memotong, kita bisa mengambil sebagian dan seterusnya. Itu adalah operasi-operasi dasar yang akan kita perlukan nantinya dalam melakukan time series. Apalagi misalnya kita mau mengulang data. Jadi data tadi, ada DT tadi, data kedua, ketiga. Data kedua, ketiga. Kita akan ulang sampai 10 kali. Cukup ketik rep. DT, koma 10. Artinya kita mengulang data DT ini sebanyak 10 kali. Kita enter. Nah ini dia. Coba lihat ini pengulangan. Ini pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita ulang dia sampai seterusnya. Nah itu dia rep. Nah lalu kita akan coba kaitkan dengan metode yang kita akan bahas itu mengenai multiplicative model. Nah dalam multiplicative model itu berdasarkan teori nantinya, kita kasih tanda bintang, tanda pagar. Tanda pagar itu artinya dia tidak akan memproses apa yang kita buat. Oke. Model multiplicative. Nah model multiplicative ini didahulukan dengan mendapatkan, oh kita pertama sebelum ini kita lihat time series. Nah data tadi yang kita miliki, kita akan susun secara time series, di mana data itu dimulai dari tahun 1998, dikeluarkan setiap tiga bulan. Jadi empat tahun pertama ini data tahun 1998. Empat tahun kedua data 1999. Empat tahun ketiga data tahun 2000. Ini disebut dengan kuartil satu dari kuartil satu dari tahun 1998, kuartil dua tahun 1998, kuartil tiga tahun 1998, kuartil empat tahun 1998. Ini kuartil satu 1999 dan seterusnya. Nah untuk membuat data seperti ini, kita sebut namanya sekarang data S, data time series. Bagaimana cara membuatnya? TS, TS itu bahasa resmi R untuk time series. TS data, start dimulai dari sama dengan C, dimulai dari 1998, dimulai dari kuartil satu, frekuensi. Frekuensi itu data itu munculnya empat-empat. Artinya dalam setiap tahun dia muncul empat. Kita enter, DTS. Nah ini dia. Jadi setelah kita sebut tadi TS gitu ya, maka data tersebut secara otomatis akan berubah. ini KTR ini kuartil pertama, KTR kuartil kedua. Jadi setahunnya ada 1998, 1999, 2000. Kenapa begini? Karena tadi kita memulai dari tahun 1998. Dimulai dari kuartil satu, frekuensinya empat. Jadi frekuensinya empat, disini empat-empat. Nah ini ada empat. Nah kalau kita data bulanan, berarti dia frekuensinya 12 gitu. Dibatannya bulanan. Contoh misalnya kita akan merekni data ini sebanyak data kita. Coba kita tengok length data kita berapa. Length data. Length data itu ada 12. Nah data 12. Jadi banyak data ini 1, 2, dan seterusnya sampai 306, dan 12. Kalau kita panggil DTS data 1, data 1 itu kalau kita mau sebut dengan rep, data 2 kali, artinya apa? Berarti data 1 berupa data itu pengulangan 2 kali. Jadi data ini dia pengulangan 2 kali. Ini pengulangan pertama, 306. Ini pengulangan yang kedua. Kenapa kita sebut rep? Nah kalau kita buat data time series, kita andaikan yang ulangan pertama ini sebagai bulan, maka kita akan buat data 1 TS. Data 1 TS. Namanya terserah. Data 1 time series, TS. data 1. Start. Kalau kita sebut kita mulai dari tahun 2000. Start. Kita mulai 2009. Dimulai dari 1. Frekuensinya 12. Karena dia per bulan. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Kita tengok apa yang terjadi dengan data 1 time series. ternyata dia otomatis mengeluarkan 2009, Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember. Jadi dia otomatis kalau kita ubah ke dalam TS tadi. Jadi kalau tadi dia berdasarkan kuartil, kalau sekarang berdasarkan bulan. Karena dalam time series itu isunya harus ada data tahun, harus ada data skala kecil. Skala besarnya tahun, skala kecilnya boleh kuartil, boleh bulan, boleh minggu, dan seterusnya. Sekarang kita akan menggambarkan grafik time series. Kita lihat dulu data time series yang pertama DTS. Plot DTS tadi. Plot DTS adalah data tadi, data awal. DTS telah kita ubah menjadi DTS tadi. Kita plot DTS, enter. Kita tahu bahwa menurut teori, yang dikatakan data itu polanya sama untuk setiap tahun. Tengok ini 99, 98, 99, 99, 2000, 2000, sampai 2001. Polanya sama. Polanya sama itu menunjukkan dalam data ini ada musiman atau seasonal. Di mana data yang paling rendah itu pada kuartal 1. Ini kuartal 1, ini kuartal 1, ini kuartal 1 untuk setiap tahun. Yang paling tingginya kuartal 3 untuk setiap tahun. Kuartal 3, kuartal 3, kuartal 3. Ada seasonal di sini. Jadi kita tinggal plot setelah dirubah ke dalam bentuk time series. Untuk kembali ke layar utama, ambil Windows, ambil konsol. Nah ini dia, ini plot DTS. Lalu kita akan coba menjalankan teknik dari multiplicative model. Nah cara multiplicative. Kita akan menyebut teori kita sekarang moving average lah. Teori moving average. Nanti apa itu moving average, kita jelaskan di teori kuliahnya. Nah moving average ini artinya, kalau kita memiliki data awal, kita akan merata-ratakan setiap 4, setiap kuartal, lalu kita hapus datanya. Yang pertama, rata-ratakan lagi yang keempat. Lalu kita hapus lagi yang kedua, rata-ratakan lagi. Hapus yang ketiga, rata-ratakan lagi yang keempat. Hapus yang keempat, rata-ratakan lagi. Itu disebut dengan moving average. Hapus, rata-ratakan. Hapus, rata-ratakan. Oke, kita akan ambil rata-rata bersama. Jadi kita sebut dengan data DTT1. Apa DTT1? Rata-rata bahasa R-nya min. Min data yang 1 sampai keempat. C, 1 sampai keempat. Artinya di sini apa? Kita mengambil data yang 1 sampai keempat, lalu kita rata-ratakan. Kita enter di sini, DTT1. Nah, 306 itu adalah 289 tambah 310 tambah 325 tambah 300 bagi 4. Itu min. Lalu langkah berikutnya apa? Kita kasih nama lagi DTT11. Apa DTT11? yaitu data itu kita hilangkan yang min 1. Artinya data pertama kita hapus. Kita enter. Namanya kita tengok sekarang DTT11. Berarti tengok di sini data yang 289 sudah dihapus. Lalu kita ambil lagi yang rata-rata yang berikutnya. Jadi kita sebut lagi namanya tadi DTT2. DTT2 itu apa? Sama. Min. Min apa sekarang? Min DTT11. Bukan lagi min data. Kalau data semuanya diulang. tapi kita ingin rata-rata yang keempat ini. Tapi kita sudah hilangkan yang pertama. Berarti di sini min DTT11. C. Ini dia. Min DTT. D min DTT11. Di sini kurung siku. C. Tetap 1 sampai 4. Karena di awal lagi tapus. 1 sampai 4. Tutup kurung. Su kurung siku. Tutup kurung lagi. Enter. Kita tengok DTT2. Enter. Nah di 307,5. Itu yang mana? Data yang ini yang 4. Rata-rata ini. Lalu kita munculkan lagi namanya DTT22. Bedakan ya. DTT22 ini apa? Yang DTT11 ini kita hilangkan lagi yang pertama. Jangan yang DTTnya. Tapi yang DTT11. Nah DTT11 ini yang kita hilangkan. Oke yang kita hilangkan itu DTT11. Jadi DTT2. yaitu adalah DTT11 yang telah kita hilangkan minus 1. Enter. Kita sebut DTT22 itu apa? Nah ini dia. Artinya 310 hilang. 325 lagi. Nah seterusnya. Lalu kita ambil min lagi. Namanya sekarang apa? Kalau tadi namanya minnya DTT2 kita sebut lagi DTT3. DTT3 itu apa? Min. Nah. Min yang DTT22. Oke. C. 1 sampai 4. Oke. Tutup kurung. Kurung siku. Tutup kurung lagi. Enter. Nah DTT3. Oke kita enter coba. Nah ini 309. Lalu seterusnya sama. Apa lagi seterusnya? DTT. Tadi DTT33. DTT22. Kita sebut lagi sekarang. DTT33. DTT33 itu apa? Yang DTT22. DTT22. Kita potong minus 1. Nah kita tengok DTT3. 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 Nah ini hilang lagi. Hilang dah 2 ini dah. Mulai lagi 300. Nah kan mantap ya. Nah sampai nanti kita hapus sampai hapus 301. Nah 301, 322, 346, seterusnya. Kalau 322, tidak boleh lagi. Kalau sudah dihapus 301, ini tidak perlu laku lagi. Kenapa tidak berlaku? Karena datanya tinggal 3. 322, 346, 306, tidak laku lagi. 301 lagi yang dapat. Jadi kalau begitu, kita kumpulkan moving average yang ada. Kita sebut dengan MA. Kita sebut dengan MA. Masukkan data moving average tadi. Dimulai dari C. Jadi C nama dimulai dari apa? Dimulai dari yang pertama. Dimulai dari namanya DTT1. Oke, datanya dimulai dari DTT1. Lalu namanya apa lagi? Ini DTT1, namanya DTT2, DTT2, lalu DTT3. Ini sebagian saja. Setelah selanjutnya, kerjakan selanjutnya. Nah ini disebut dengan moving average-nya. Setiap 3, setiap 4, ambil, potong, ambil. Lalu ada lagi namanya center moving average. Bintang. Disebut lagi dengan center. Center moving average. Moving average. Pusat dari rata-rata yang bergerak. Caranya bagaimana? Setiap 2 data ambil rata-rata. Jadi kalau begitu, kita sebut dengan CMA1. CMA1 itu apa? Min data 1 yang kedua. Min dari data min dari MA yang ke C12. Media. Nah ini center moving average-nya. Rata-rata MA yang kedua. Satu, dua ini kita rata-ratakan. Kita tengok CMA1. Nah ini dia CMA1 kita. Lalu CMA2. CMA2. CMA2 itu apa? Rata-rata data MA yang kedua dan ketiga. Berarti min data MA yang kedua dan ketiga. Titik dua, tiga. Tutup kurung. Kurung siku. Lalu tutup kurung sekali lagi. Nah CMA2. CMA2. Lalu kita kumpulkan semua CMA. CMA itu adalah C. CMA1. CMA2. Enter. Lalu kita panggil CMA. Nah ini CMA kita. Jadi kalau dalam teori nanti banyak. Bagaimana ini sekarang kita praktikum mengambil dulu. Ngambil nanti kita terapkan pada teori. Nah setelah kita CMA dapat. Lalu data sebenar tadi bagi dengan CMA. Tadi kita memiliki data. Ini data sebenar kita. Lalu kita bagi dengan CMA data tadi. Jadi CMA. Yang dibagi itu nanti dimulai dari data. Misalnya kita mau memulai membaginya itu nanti datang kedua. Maka namanya di sini disebut decisional. Desisional. Kita sebut dengan des satu saja lah. Desisional satu. Yaitu data yang ketiga. Dibagi dengan CMA pertama. CMA pertama. Enter. Des satu. Desisional satu. Nah itu desisional satunya. Nah kalau kita mau ambil yang kedua lagi misalnya. Datang keempat. Des dua. Itu nanti adalah data yang keempat. Dibagi dengan CMA dua. Itu mungkin seperti itu dalam praktikumnya. Des dua. Nah jadi artinya kita bisa memotong, bisa memanggil, dan seterusnya. Nah lalu kita akan melakukan mengambil data dengan data urutan. Nah sekarang kita tadi panjang data kita adalah panjang data kita tahu 12. Oke. Lalu kita berikan data baru TT yaitu bilangan C dari 1 sampai. C dari 1 sampai length data. Maka kita mempunyai TT 1 sampai 12. Lalu kita memiliki data 289 dan seterusnya. Kita akan mencari persamaan regresi antara data dan T. Nanti istilahnya. Nanti istilahnya disebut dengan regression line. Kita kasih nama di sini bintang regression line. Apa itu regression line? adalah regresi antara regresi antara data dan TT. Data DT. Data itu menjadi data menjadi Y. TT menjadi X. Dalam R, kita singkat dengan regline. Regline saja. Maka dalam R itu, regline itu adalah LM. LM di sini Y, data. ada kurung siku di sudut atas itu. Di sudut kiri atas laptop ada tanda seperti cacing. Di sini TT. Jadi letaknya itu pastikan variabel Y duluan. Variabel Ynya itu data. Lalu TTnya itu variabel X. Let enter. Kita panggil regline kita. Regline. Nah ini persamaan regresi kita. Ini konstannya. Dan ini adalah koefisien dari variabel. Jadi kalau kita mempunyai regresi, berarti regresi kita Y sama dengan 299,95 tambah 1,853T. Nah sekarang kita akan memanggil angka dari 299,95. Hitom perlu kita panggil pertama. Kita cara memanggilnya regline. Regline 1. Kita coba regline 1. Enter. Jadi kalau begitu, kita sebut dengan S.numeric. Kita sebut AABB. Kita sebut AAB dulu. AAB adalah S.numeric. Regline. Namanya tadi regline. Di sini adalah 1. Di sini 1. Kita tutup kurung. Kita enter. Kita panggil AAB. Nah ini dia. Jadi AAB kita mengambil yang 299,5. Sedangkan BAB. Nah untuk mengulang bahasa program dengan R tadi, memanggilnya. Saudara lihat di sudut kanan paling bawah laptop itu ada tanda panah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Saudara klik ke atas itu untuk memanggil yang telah kita ketik. Nah itu ke atas. Oke nampak. Kalau ke bawah dia akan mundur. Nah kita memerlukan bahasa AA. Sampai muncul AA. Kita ganti di sini BB. Lalu di sini kita ganti angka 2. Kita memanggil yang kedua. Enter BB. Nah kita sudah berhasil memanggil AA dan BB. Jadi yang dimaksud dengan regresion line itu kita panggil rumus YY. Di mana YY itu adalah AA ditambah BB dikali dengan TT. Nah ini tadi TT. Jadi regresion line kita itu hasilnya apa? YY sama dengan. Nah ini YY kita. Jadi kalau begitu AA dan BB ini adalah hasil dari regresi antara TT dan data. Jadi kita beri namanya TT dulu baru diberi namanya data. Sebut namanya regline, regresi line. Nanti muncul nanti dalam teori apa gunanya. Nanti kita lihat di teori. Ini LM, linear model. Dalam R namanya linear model. di sini data. Di sini TT. Nah ini adalah bahasa dalam R yang ada di laptop di bagian sudut atas sebelah kiri. Nah nanti kalau kita regline itu yang muncul itu ini dia. Nah kita akan mengambil ini saja dan mengambil ini saja. Kalau kita ketik saja kan bisa. Ambil saja AA itu sama dengan ini. Tapi kan tidak enak. S2 itu kan harus jelas. bahasa programnya. Kita tidak mau meng-copy paste. Ini cara memanggil untuk yang 29,299,955 itu adalah menggunakan S-numeric regline dan seterusnya. Lalu kita memanggil intercept juga yang BB-nya. Pakai kurung siku dua kali dan kurung siku satu kali. Satu kali kurung sikunya untuk 2,999,95 dan kurung siku dua kali diikuti oleh kurung siku sekali yang angka dua untuk mengambil yang 1,853. Dan ini semua adalah bahasa-bahasa terintah yang akan nanti kita gunakan untuk memahami konsep multiplicative model. Multiplicative model. Di mana bahasa multiplicative model itu di dalam R itu dia sudah ada. Nanti kita akan lihat pada teorinya. Jadi kalau begitu pada pertemuan praktikum pertama ini kita sudah bisa mencopot bilangan, mengambil bilangan, lalu mengurangi, membuat rumus, dan seterus-seterus-seterusnya. Kita sudah lihat bagaimana Windows dengan vertically. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, Windows console. Windows vertically. Nah ini tadi layar editor dan ini adalah layar script. Nah dalam R itu ada data passenger namanya. Data passenger. jadi kalau kita ketik passengers. Passengers. Kita beri nama data SAT data 2. Oh, P jaruk besar mungkin. Passengers. Eh, tidak juga ada dia. Apa namanya passenger penumpang. Tidak juga. Tidak juga. oh, tidak tahu namanya itu. Oke, kita hendak juga apa. Passengers. Oke, itu nanti ya kita pikirkan lah. Tidak. Oke, nanti aja. Nah, jadi kalau begitu kita telah melihat tadi bagaimana praktikum untuk mencomot, untuk menambah data dan seterusnya dalam R dengan menggunakan baik dalam dalam mengoperasikan menggunakan data script dan kita gunakan data juga data yang seterusnya. Oke, jadi kalau gitu kalau kita mau menggunakan cara rumus, cara rumus, nanti kita akan lihat di teori pertama bagaimana teori pertama itu nanti akan berbicara mengenai multiplicative model. Karena di praktikum ini kita tidak berbicara teorinya, kita berbicara bagaimana cara mengambil cara mengurangkan cara mengambil min, cara merubah data ke time series dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita akan cukupkan dulu untuk praktikum time series sesi pertama ini praktikum dasar semoga bermanfaat jika nanti kita ketemu dengan teorinya. Oke, saya rasa dulu cukup dulu sekian dulu untuk partikum sesi pertama ini pendahuluan kita akan lanjutkan nanti dengan teori berikutnya. Oke, wabila taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati